Assalamualaikum Sobat Ziaway Lovers. Jumpa kembali dengan kami Sobat. Kali ini kita mengenal lebih dekat kapal selam terbesar di dunia dengan tema Inilah kapal selam terbesar di dunia, seberapa besar kekuatannya. Namun sebelum video ini dilanjut silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng video ini ya Sobat agar mendapatkan dari notifikasi channel ini ya. Berita datang dari Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim punya salah satu senjata paling berbahaya di dunia. Angkatan Laut Rusia dilaporkan memiliki kapal selam super terbaru, Belgorod, yang mampu menghancurkan kota-kota di sekitar pesisir laut. Belgorod sepanjang 182 meter itu memiliki berat 30 ribu ton dan dilengkapi dengan 6 torpedo nuklir Poseidon sepanjang 80 kaki atau 24,3 meter, sungguh luar biasa. Dengan memiliki ukuran yang menakjubkan menjadikan Belgorod sebagai kapal selam terbesar yang pernah dibangun dalam 4 dekade terakhir. Sementara itu, Poseidon adalah torpedo terbesar yang pernah dibuat di manapun di dunia, sekitar 2 kali ukuran rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Torpedo destruktif diketahui memiliki muatan nuklir 100 megaton yang sangat kuat sehingga dapat menyebabkan tsunami raksasa dan kejatuhan radioaktif. Dengan kekuatan itu sangat berpotensi menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas, tidak dapat digunakan untuk kegiatan militer, ekonomi, atau lainnya untuk waktu yang lama. Belgorod juga dikabarkan hendak mengangkut serta kendaraan bawah air otonom Klavesin 29M, yang juga dikenal sebagai harpsichort. Sebuah laporan mengatakan pemoperasian torpedo Poseidon tidak bergantung pada satelit. Torpedo itu bisa masuk ke bawah pertahanan rudal, sehingga menjadikannya senjata kematian yang lambat namun tak dapat terhindarkan. Fungsi torpedo itu terutama adalah sebagai tameng nuklir. Terkait armada kapal selamnya beberapa bulan lalu, Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa mereka sudah diprogram supaya tegas, tidak rentan, dan membawa pedoman nuklir besar-besaran. Vladimir Putin saat ini memang diketahui tengah gencar meningkatkan armada kapal selam Rusia. Tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menahan kekuatan mereka, ucap Putin, dikutip dari Mirror UK. Kapal selam super itu dikirim ke markas armada utara Angkatan Laut Rusia di Severodvins pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Panglima tertinggi Rusia, Nikolay Yevmenov mengungkapkan kapal selam itu akan digunakan untuk penelitian dan ekspedisi ilmiah. Belgorod membuka peluang baru bagi Rusia dalam mengadakan berbagai penelitian dan membantu melakukan beragam ekspedisi ilmiah, serta operasi penyelamatan di daerah-daerah terpencil di lautan dunia, ucap Yevmenov. Kendati tidak ada pengakuan soal apakah kapal selam itu akan mengambil peran dalam perang yang belum selesai di Ukraina, potensi kesana selalu terbuka. Dunia dinilai perlu berhati-hati, dalam membangun dialog diplomasi untuk mencegah perpecahan yang berbuntut perang semakin melebar. Semoga kapal selam Belgorod digunakan untuk jalan damai, agar tatanan hidup dunia tetap tercipta. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video kami berikutnya yang lebih seru. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!